Intro Bismillahirrahmanirrahim Yang ada di depanku ini adalah sebuah alat yang bisa menghasilkan listrik dengan tegangan hingga 300 ribu volt Sebagai perbandingan aja, listrik di rumah itu tegangannya cuma 220 volt Dan itu pun udah sangat berbahaya Dan alat ini itu sampai 300 ribu volt Dan gak cuma itu, di video kali ini nanti aku akan mencoba untuk mendekatkan tanganku Bahkan sampai memegangnya, merasakan sengatannya Dan tentu aja ini untuk membuktikan hukum fisika Dan juga untuk membuktikan eksperimen yang ada di anime Dr. Stone Tapi tenang aja, berbeda dengan listrik di rumah Ataupun listrik dari aki dan sejenisnya Listrik yang dihasilkan oleh alat ini Alat ini namanya generator Van de Graaff Itu adalah listrik statis yang dihasilkan Listrik statis itu apa? Silahkan yang tahu bisa bantu komen teman-teman Yang pasti listrik statis itu berbeda dengan listrik yang dari rumah Yang mana listrik statis ini bisa dibilang relatif aman Secara teori, kayaknya aman deh ya Bismillah ya Di anime Dr. Stone, Chrome dan Senku memperagakan bahwa ketika mereka menggosok-gosok bola sulfur Maka muncul listrik statis sehingga rambut mereka bisa berdiri Dan ketika memegang orang lain, maka orang itu akan dapat sengatan listrik Aku akan membuktikan hal-hal tersebut di video ini Nyari bola sulfur itu susah banget Makanya disini aku pakai alat yang udah lebih standar Pakai generator Van de Graaff Karena generator bola sulfur itu pun ketika dikembangkan dari zaman ke zaman Jadinya adalah alat yang seperti ini teman-teman Oke sekarang aku akan menyalakan alat ini Bismillahirrahmanirrahim Disini ketika alatnya dinyalakan Maka ada motor yang memutar sabu karet yang berfungsi untuk memindahkan muatan Sehingga bagian atas dari generator ini akan memiliki muatan positif Yang sangat banyak dengan nilai tegangan yang sangat besar Untuk ngetes disini yang pertama Aku akan naruh potongan-potongan kertas di atas bola ini Nanti ketika pas nyala kita akan lihat apa yang akan terjadi disini Kira-kira apa teman-teman Bisa sambil ditebak dulu nanti Kira-kira apa yang akan terjadi Oke aku nyalakan ya Kertasnya langsung pada loncat-loncat Sekarang aku akan coba untuk ngeluarin percikan listrik Jadi nanti kita nyalakan ini tak deketin nanti akan keluar percikan listrik teman-teman Semoga kelihatan ya Kelihatan gak sih di kamera Gila Ini jarak sekitar 5 cm lebih loh ini Sekarang aku akan mencoba mendekatkan tanganku Sama nanti juga akan memegang alat ini Belum-belum ini belum nyala kok teman-teman Nanti aku nyalain dan aku coba deketin sama megang Semoga aja nanti bisa muncul efek kayak yang di film-film gitu ya Jadi semoga nanti bisa muncul Dan semoga ini aman ya teman-teman Aman kan ya ini ya Aman kan ya Semoga aman ya teman-teman Sebenernya aku sendiri itu ya Ya tau lah ya yang terjadi disini itu seperti apa Elektronnya gerakannya seperti apa secara fisika Dan seterusnya dan seterusnya Dan aku juga yakin kalau ini aman Tapi entah kenapa rasanya itu Masih raja takut gitu loh Tapi ini harus aku lakukan untuk membuktikan hukum fisika Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi aku akan mencoba menyalakan ini Saya coba pakai ini dulu Oke Oke nyala ya Real ya ini ya Bismillahirrahmanirrahim Ah Belum belum teman-teman Belum 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 Bercanda Bercanda Oke serius ya Serius ya ini ya Bismillahirrahmanirrahim Aku akan mendekatkan tanganku Nah kok gak ada percikan-percikan listrik ya Aku lihat di internet aja loh Kadang loh Ntar apa kurang deket ya Oh muncul Tapi deket banget Padahal yang pakai ini tuh bisa sampai kayak gini loh ya Aku harus megang ini Gini ya Sama aja loh Emang harus deket ya Kelihatan gak sih Nah jadi harus deket banget ya teman-teman Entah kenapa Ya seperti itu Itu kalau aku mendekatkan tanganku Sekarang aku akan coba untuk Memegangnya ini Memegang van de graf ini Bismillahirrahmanirrahim Dan gak terjadi apa-apa teman-teman Karena disini aku masih napak ke tanah Rambutku juga pasti gak berubah Karena aku masih napak ke tanah Jadi ada aliran listrik statis dari alat ini Lewat tubuhku ke tanah Selanjutnya aku akan mencoba untuk naik Kursi plastik Jadi aku gak nempel tanah Nah jadi aku pakai ini Harusnya secara teori Ini nanti aku akan Ada listrik statis Yang terkumpul dan Rambutku naik dikit-dikit Oke aku coba ya Bismillahirrahmanirrahim Tak discharge dulu ya Oke aku coba pegang Apakah rambutku naik Naik gak ya Naik sih Ada Dikit Beneran Beneran Disini karena rambutku pendek juga Jadi mungkin efeknya gak terlalu kelihatan Tapi ini rambutnya harusnya kelihatan berdiri Dan kalau aku megang tembok Ini rambutnya akan turun Coba Ini aku sambil megang tembok ya Turun Iya Alhamdulillah Berarti kalau emang ini berhasil naik rambutku Berarti yang di anime Doctor Stone itu terbukti teman-teman Walaupun mungkin rambutnya gak yang sampai jebraknya kayak Senku gitu Enggak ya Tapi ini terbukti Kemudian aku akan mencoba untuk membuktikan yang di scene anime Doctor Stone juga Itu kan Senku sempet nyalain bola sulfurnya Terus megang krom dan kromnya bisa kesetrum Jadi aku akan mencoba itu Aku akan megang ini Terus habis itu nanti aku akan mencoba megang temanku Siap kan ya Ini di luar rencana ini Tapi Bismillah Bisa ya Beneran ya gak apa-apa ya Oke 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 Tanya lain ya Selamat lah Selamat lah Seenggaknya salah satu dari kita selamat nanti Selamat selalu selamat ya Oh iya Aku pegang dulu beberapa menit Biar muatannya terkumpul di dalam diriku Rambutku mungkin rada berdiri dikit harusnya Siap Siap Ir Jari aja Jari aja Beneran ya Gila Beneran Terbukti itu Terbukti ya temen-temen Gila Kerasa beneran loh Aku kerasa juga loh ini tadi Gila Berarti yang di anime Dr. Stone itu terbukti temen-temen Oke Gila Gila selamat menikmati